Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Facebook, Instagram, Twitter Dan yang terakhir inilah yang paling fenomenal pada saat ini Ya, game Free Fire Siapa sih anak jaman sekarang yang tak tahu game Free Fire? Mereka setiap kali nongkrong, ngopi Pasti yang dilakukan mereka adalah bermain media sosial Bermain game sambil membicarakan orang lain Ini fakta loh, ini realita Kalau kalian tidak percaya, tanyakan pada diri kalian sendiri Para netizen yang dirahmati Allah Bu, Pak, generasi tua Bukan isu lagi kalau remaja zaman sekarang setiap hari hanya disibukan dengan update status di Instagram Sibuk bermain game Dan yang tak kalah saing adalah sibuk berselfie di mana-mana Mau sekolah? Selfie Mau makan? Selfie Mau mandi? Selfie juga Bahkan, ada kecelakaan di jalan bukannya menolong malah selfie Astagfirullahaladzim Inilah fakta remaja era milenial Bu, Pak, generasi old Tidak salah lagi kalau sekarang ini semuanya serba online Mau sekolah? Online Mau makan? Online Mau pergi? Online Mau mengundang penceramah? Online juga Bahkan, kalau perlu nikah saja juga online Betul? Gus Dur dulu pernah ditanya oleh seseorang Gus, bagaimana hukumnya nikah lewat telepon? Pada waktu itu, belum ada whatsapp seperti sekarang ini Gus Dur menjawab Iya, gak apa-apa Tapi, ketika mojima juga harus lewat telepon lah ya Gitu aja kok repot Para hadirin yang dirahmati Allah Ya, inilah gambaran perilaku anak muda zaman sekarang Kaitannya dengan anak muda zaman sekarang Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya Yang artinya, pemuda hari ini adalah Penentu masa depan Perempuan hari ini adalah ibu dari masa depan Maka dari itu, jika perempuan-perempuannya rusak Maka akan banyak bayi-bayi yang lahir tanpa ayah alias anak zina Akan banyak anak perempuan yang hanya dijadikan pelampiasan pemasawan nafsu lelaki yang tak bertanggung jawab Ini artinya, krisis yang terjadi kepada remaja itu luar biasa Hadirin yang saya banggakan Dalam Islam, remaja begitu besar perannya Remajalah yang diharapkan untuk mewujudkan berbagai macam bentuk kebaikan Ada pun orang-orang yang tua renta Memang, mereka memiliki pengalaman yang dalam Tapi, mereka tak memiliki tenaga yang kuat Tak seenerjiknya para remaja Karena itulah, kita perhatikan dalam Islam ini yang menyebarkan adalah para remaja Lihatlah bagaimana Allah SWT menguji para remaja yang menyelisihi agama dan budaya masyarakat Dalam surat Al-Kahfi, kata Allah Innahum fidsyatun amanu birabbihim wazidnahum huda Yang artinya, merekalah para pemuda-pemuda yang bertakwa kepada Tuhan mereka Maka kami tambahkan bagi mereka petunjuk Remaja adalah hadapan bangsa Maka dari itu, jika remajanya rusak Maka jangan pernah berharap bangsa akan menjadi bangsa yang besar Jika remaja-remajanya rusak Terus, bagaimana nasib bangsa Indonesia ke depannya Kalau remaja-remajanya masih terus seperti ini? Kita melihat berbagai macam bentuk ragam tipe-tipe anak remaja Lihat dari cara mereka berpakaian Lihat dari cara mereka mewarnai rambutnya Lihat dari tato-tato mereka Pusing rasanya memikirkan persoalan yang tidak ada habisnya ini Maka dari itu Marilah kita sesama anak muda Sesama generasi milenial Untuk saling mengingatkan dan saling menjaga Jangan sampai generasi kita sekarang ini Menjadi penyebab kehancuran bangsa kita Indonesia tercinta Hadirin ya saya banggakan Demikian yang saya sampaikan Apabila ada kesalahan yang kurang berkenan Saya sebagai remaja era milenial Hanya bisa meminta maaf yang sebesar-besarnya Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Akhir kata Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh